Minggu lalu Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2022. Dalam daftar tersebut Hartono bersaudara pemilik grup Jarum masih bertengger di posisi puncak dan secara keseluruhan Forbes mencatat total kekayaan kolektif 50 orang terkaya di Indonesia. Ini total kekayaannya sudah mencapai 180 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.811 triliun rupiah. Dan angkanya juga naik dari tahun lalu yang hanya 162 miliar dolar Amerika Serikat. Ini naiknya sekitar 10 persen. Jadi lebih tinggi daripada inflasi ya. Nah kita akan bahas satu-satu peringkat pertama ini masih Hartono bersaudara yang memperoleh kekayaan dari Bank Sentral Asia atau BCA yang diakusisi pada tahun 98. Atau misalnya kita juga lihat ada beberapa produk lainnya seperti Jarum. Ini juga dimiliki oleh perusahaan mereka dan selain itu juga ada brand elektronik, politron, selain itu juga ada GDP Venture yang dikembangkan oleh generasi mudanya. Nah ini GDP Venture ini memang invest di beberapa sektor teknologi dan salah satu emiten beli-beli dari sektor digital yang baru saja IPO pada tahun 2022 ini juga menambah kekayaan mereka dengan total pendanaan 8 triliun rupiah. Oke dan selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini akhirnya berhasil menggeser yang ketiga ya Sinarmas. Biasanya Sinarmas Group ini selalu di peringkat nomor 2 tapi tahun ini ada pendatang baru dari Bayan Resources bernama Lo Tukwong. Dan pada tahun lalu sebenarnya Tukwong ini menempati urutan ke 28 orang terkaya di Indonesia. Tapi pada tahun ini sudah di peringkat kedua. Tukwong merupakan pendiri daya Bayan Resources, perusahaan tambang batu barah dan turut mengembangkan perusahaan energi terbarukan Metis Energy. Dan karena banyak sekali ya faktor eksternal harga komoditas energi melonjak tinggi seperti ada perang Rusia dengan Ukraina, ini meningkat kekayaannya hingga 5 kali lipat. Dan selain itu Lo Tukwong juga mendirikan perusahaan CX Global. Tukwong yang membangun sistem kabel bawah laut untuk internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia dan juga Malaysia. Ya ini luar biasa sekali ya. Jadi sekarang banyak sekali pengusaha yang mulai di beberapa bidang seperti data center tapi akhirnya bagaimana memonetize itu semuanya adalah sistem listrik laut ini ya yang akan nanti mungkin ditanam di bawah tanah ataupun di bawah laut. Dan Lo Tukwong sudah mulai semuanya ini. Oke selanjutnya adalah si Narmas Group ini sudah tidak asing lagi kekayaan Eka Ciptawija yang meninggal pada tahun Januari 2019 pada usia 98 tahun turut diwariskan ke keluarganya. Eka Ciptawija merupakan pendiri perusahaan Sinarmas Group, Group Holding Company yang berfokus pada kertas, properti, keuangan, kesehatan, agribisnis dan juga telkom. Ya jadi semuanya kekayaan dari beberapa orang kaya ini sebenarnya ada beberapa bidang yang serupa dan mereka juga menambah modalnya begitu ya ke pertambangan dan juga ke sektor digital dan juga telko. Baik kita akan lihat bagaimana peringkat selanjutnya, peringkat keempat adalah Sri Prakash Lohia mempunyai harta sekitar 120,12 triliun rupiah. Bermigrasi pada tahun 1970 bersama ayahnya dari India ke Indonesia, Sri Pasca merupakan pendiri Indorama Corporation. Perusahaan petrokimia dan juga tekstil, produsen polio levin terbesar kedua di Afrika dan juga terbesar di Afrika Barat. Oke dan yang kelima adalah Antoni Salim, ini juga sudah tidak asing lagi dari Salim Group. Anak Lim Suliong ya yang merupakan pimpinan dari Salim Group, grup konglomerasi yang berfokus di sektor makanan seperti ada Indomie, Indofood, retail banking, telkom, dan energi. Dan salah satu anak perusahaannya Indofood merupakan produsen mie instan terbesar di dunia. Dan tahun 2022 Salim menginjeksi perusahaan batu bara Bumi Resources sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya adalah CT Corp, Harul Tanjung lalu CT Corp berhasil menduduki posisi ke-6 orang terkaya di Indonesia. CT Corp saat ini juga fokus pada jasa keuangan dan juga media dan gaya hidup. Portofolio industri keuangan mencakup bank konvensional syariah hingga digital seperti juga ada yang saat ini sedang ramai juga adalah Alobank. Dan CT Corp menaungi media TV seperti CNN, CNBC, detik.com hingga digital dan gaya hidup dari belanja hingga rekreasi. Ya selanjutnya ini masih ada empat lagi yang ketujuh adalah Prajogo Pangestu kekayaannya mencapai 80,7 triliun rupiah. Ia mengawali bisnis di industri kayu Prajogo merupakan pendirian Barito Pacific yang mengakuisisi 70% saham Chandra Asri Petrochemical. Dan merger dengan Tripolita Indonesia pada tahun 2011. Dan pada Maret 2022 Prajogo juga berekspansi ke bisnis geothermal melalui Star Energy. Ya lalu kita lihat selanjutnya adalah Calbe Group. Ini juga saat pandemi. Ini sebenarnya adalah industri yang rising star ya. Semuanya ingin masuk ke bidang medis seperti itu. Beliau Bonjamin Setiawan memiliki harta kekayaan 74,88 triliun rupiah. Seorang dokter di bidang farmakologi merupakan pendiri perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, Calbe Pharma. Selain itu dokter Bun juga turut memegang mitra keluarga yang mengoperasikan 25 rumah sakit di Indonesia. Oke dan selanjutnya adalah Tahir dan keluarga asetnya diperkirakan mencapai 65,52 triliun rupiah. Ya sebenarnya Pak Tahir ini juga pernah hidup susah ya semasa kecil terkenal karena kebaikan hatinya melalui Tahir Foundation. Tahir merupakan pendiri maya pada grup konglomerasi besar terdiversifikasi dari bank, healthcare, real estate hingga media termasuk Forbes Indonesia. Oke dan selanjutnya kita lihat paling terakhir adalah Joko Susanto. Pasti Anda tidak asing lagi dengan Alphamart. Seperti itu Joko Susanto merupakan pendiri Alphamart yang memiliki kurang lebih 19 ribu gerai supermarket di Indonesia. Dan lebih dari 1.200 toko di Filipina. Pada Juni 2022 Joko juga memboyong saham bank Aladin Syariah senilai 30 juta dolar Amerika Serikat. Sejumlah pendatang baru mewarnai deretan orang terkaya Indonesia dan hal ini juga membuktikan di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Kenaikan total kekayaan 50 taipan Indonesia ini sekali lagi membuktikan perekonomian Indonesia mulai bangkit dan menunjukkan tren pemulihan yang terus berlanjut.